Halo YouTube kembali di channel Master Perez kembali di ruangan dan di depan saya ada sesuatu hal yang harus saya unboxing dimana hubungannya dengan dengan gadget dan lagi-lagi gadget ini dan memang berupa handphone dan memang smartphone dan memang saya kalau dibilang terlambat memang terlambat Yes untuk mengulas ataupun mengunboxing sekalipun memang udah terlambat tapi nggak ada salahnya saya unboxing tak terlebih dahulu nanti dan lebih ke komparasi yang ini Redmi Note 9 Pocophone dan nanti ada Xiaomi yang lain saya akan compare dalam artian compare-nya ini bukan compare head-to-head spec atau gimana jadi malang-malang tidak dari video ini bisa membantu kalian dalam menentukan sesuai budget kalian handphone mana yang value-nya sebanding ya meskipun Pocophone ini sudah dibilang untuk Pocophone F1 ada muncul Poco F2 yang ya memang speknya dia akan lebih jauh berbeda tapi paling tidak dari ada 4 totalnya 1 2 3 4 ada tempat handphone dari low budget mid sampai yang high nantipun itu bisa anda ketahui sekira-kira mana yang cocok dengan anda jadi saya akan mengulas nanti dari sisi kameranya kemudian dari videonya dan macam-macam lah saya akan coba ulas secara pribadi dengan maksudnya ini user user pribadi maksudnya penggunaan secara sehari-hari bagaimana oke langsung saja kita ulas oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati flagship jadi desain depan belakang premium karena udah dilapis Gorilla Glass 5 depan dan belakang tetapi kelemahannya bagian belakang yang ngecap dan lanjut kita akan adiknya Little Blood Brother Little Brother dari redmi keluarga redmi dan ini yang redmi 9 bisa anda dapatkan di budget kurang lebih 1,6 itu dapat ya tapi yang ini yang kelas bukan kelas yang 4 giga dan 64 inilah dia warnanya hijau toska warna hijau toskanya kalau di kamera kelihatan lebih terang faktanya aslinya itu warnanya sedikit lebih gelap jadi kali ini video akan lebih mengkomper bukan mengkomper akan memperlihatkan budget to budget untuk smartphone nya ini dia ada sempat smartphone dari Xiaomi yang akan saya perlihatkan kualitasnya ini ada redmi 9 kemudian ada big brother nya itu yang redmi 9 ya udah menggunakan ini case bawaannya kemudian yang kedua saya akan juga yang sudah pernah saya review sebelumnya adalah redmi note 9 pro dan inilah redmi note 9 pro dimana budget untuk mid di kelas 3 jutaan sampai hampir 4 juta lah itu dapat anda dapatkan dengan spek yang oke punya snapdragon nya 720G kemudian ini saya sisipkan Pocophone F1 meskipun bukan baru tapi masih bisa real level untuk di tahun 2020 masih mantep masih oke untuk anda miliki meskipun second dan yang terakhir ini adalah Mi 10 yang akan saya perlihatkan juga jadi paling tidak dari budget mulai dari under 2 juta sampai under 10 juta apalagi masih ada promo-promo kemarin tapi promonya saat video ini saya buat sudah berakhir inilah redmi dari redmi sampai Mi 10 dari yang low sampai high kita akan bahas dari performa kameranya jadi kualitas yang anda dapatkan dengan budget-budget tersebut pertama yang saya akan ulas adalah dari redmi 9 dan kebetulan yang ini adalah tipe yang RAM 4GB internal 64 dimana sudah dibekali prosesor helio G80 baterainya 5020 mAh cukup lumayan gede dan AI quad camera kemudian layarnya 6,5 3 inch full HD plus full HD plus dengan harga yang tidak sampai 2 juta tuh mantep loh nah ini kalian sudah mendapatkan yang kualitas lumayan sih nanti saya akan melihatkan hasil kameranya oke ini menggunakan kamera depan redmi dan ini kualitas suaranya kedengeran nggak saya ngomongnya dengan santai aja ya dengan kondisi tertutup dan sekarang kondisi masker saya buka suaranya bagaimana kita bangkitningkan dengan yang lain jadi ini kamera redmi depan bagian depan jadi untuk kalian yang merencana membeli redmi ini kualitas kamera depannya dan kita akan pindah ke kamera ke bagian kamera belakangnya seperti apa ini kamera dari redmi kamera belakangnya ya dan ini untuk tertingginya dari redmi itu 10 30 yang 30 fps nah ini saya sambil jalan nah ini handheld tanpa menggunakan gimbal untuk 10 30 30 fps bagaimana jadi sesuai dengan budget misalkan under 2 juta Anda bisa mendapatkan yang tipe redmi 9 ini ini hasil kameranya dan ini memang kondisi agak sore ya memang sengaja saya ambil suasana sore dan agak mendung kayak gini tujuannya untuk mengetahui semi-semi kondisi terang nggak terang banget tapi agak lolat juga nah oke kita lanjut ke satunya lagi yang selanjutnya ini ada Xiaomi Pocophone F1 dan yang kebetulan yang ada saya pakai ini adalah yang model atau tipe RAM 6GB internalnya 64 ada yang 128 untuk secondnya Anda bisa dapatkan rangenya sekitar 28 29 lah sampai 3 jutaan ya untuk yang 128 nah ini pun masih sangat sangat mantap untuk dipergunakan di 2020 ya meskipun persaingan ketat dan ini yang nggak disumpai di generasi selanjutnya di redmi 9 dan pakai untuk face detection nya ada infrarednya nah itu prosesnya lebih cepat dibandingkan yang face detection di redmi maupun di mi 10 sekalipun karena dia udah pakai infrared jadi otomatis dalam kondisi gelap sekalipun dia bisa mendeteksi wajah dan ini pun speknya pun sudah menggunakan Snapdragon 845 jauh banget dengan budget yang kurang lebih bisa dibilang dibandingkan redmi 9 yang redmi 9 pro sekalipun handphone ini masih oke meskipun ya meskipun kalau dibandingkan kameranya nanti kita bisa lihat sama-sama kameranya dan fingerprintnya pun masih di belakang dengan dual kamera yuk kita langsung saja kita lihat dari kameranya bagaimana ini kualitas video 1080p dari Pocophone dan kondisi semakin gelap memang tapi kamera dari Pocophone masih sanggup untuk menangkap cahaya yang ada dan ini saya sambil jalan ya 10 80p 30fps dan ini pun harusnya memang ada stabilisernya EIS kalau yang Redmi 9 itu enggak ada stabilisernya ada atau enggak ada EIS nya dan ini suara yang dari Pocophone ini saya sambil jalan ya hasilnya seperti ini dan ini pun jalannya memang konturnya nggak rata kayak gini hasilnya seperti ini ya dan kita bisa lihat sama-sama hasilnya seperti ini bandingan namanya Redmi 9 tadi ya selanjutnya Redmi Note 9 Pro dan ini yang warnanya interstellar white grey warnanya unik saya suka banget warnanya dan memang dari harga budgetnya memang untuk yang baru Anda bisa dapatkan sekitar 3,8 resminya atau di toko-toko resmi mungkin ada yang jual sekitar 4 langsung saja kita akan perlihatkan kameranya karena untuk detailnya Anda bisa lihat link di atas untuk komparasi lengkapnya ya itu ada komparasi dengan Huawei juga sekarang saya akan ulas dari sisi videonya yang langsung kondisi low light seperti ini kemudian ini hasil perekaman dari Redmi 9 Pro Redmi 9 Pro sama-sama juga menggunakan resolusinya yang 1080p 30fps hasilnya seperti ini dan saya akan coba jalan nanti bagaimana dan ini hasil perekaman suaranya langsung direct dan yang belum melihat review terkait Redmi 9 Pro bisa klik link di atas karena ada komparasi nya yang menurut saya cukup oke karena ada Huawei juga ini saya sambil jalan ya sama-sama dengan menggunakan 30fps dan saya sambil jalan hasilnya bagaimana kalau 30fps EIS nya bekerja dengan baik jadi ini saya menggunakan sengaja tidak menggunakan gimbal supaya tahu hasilnya kalau handheld bagaimana daily driver kalian bagaimana dan ini semakin gelap lagi dan giliran bagi Mi 10 yang mendapatkan kondisi yang semakin low light dan ini yang sama-sama juga menggunakan 1080p 30fps ya kita akan sama-sama jalan karena kondisi semakin gelap otomatis kalau saya menaikkan dengan yang lebih tinggi maka dia hasilnya juga semakin lebih gelap karena EIS nya enggak bekerja lagi dan akan semakin shaky dan ini hasil dari Redmi kok Redmi salah ding ini Mi 10 ini yang Mi 10 bukan memang bukan bukan Mi 10 yang Pro ini yang Mi 10 jadi ini untuk estimasi Anda berapa ya menggunakan kamera yang sesuai dengan budget Anda kalau misalkan yang low mid sama yang high kurang lebih seperti ini ini hasilnya selamat menikmati dan menggunakan clip on dan untuk sesi kali ini saya akhiri juga jadi paling tidak ada 4 device atau 4 gadget yang bisa Anda pilih ya dari yang low mid hingga yang high-end di Mi 10 sesuaikan dengan budget Anda karena yang bisa sesuai dengan budget Anda dan beberapa yang bisa Anda dapatkan semua ada plus minusnya untuk minusnya dari Mi 10 ini sendiri saya bisa bilang enggak jangan harapkan dual sim card yang external memory gak ada kemudian cek audio pun itu menggunakan adapter dan dimana saya perekaman ini menggunakan mic enggak bukan menggunakan mic yang biasanya pakai cek audio itu pun harus pakai yang menggunakan mic X clip on ini tapi yang type C jadi kemarin saya perekaman yang kemarin itu sudah ngerekam ternyata enggak bisa masuk suaranya jadi ternyata harus saya memang yang video yang yang ada di belakang itu menggunakan dubbing ya harus saya isi ulang karena enggak ngerekam sama sekali nah itu jadi minusnya sementara itu dulu lengkapnya tunggu di video selanjutnya saya akan ulas lebih banyak lagi terkait kameranya yang butuh kamera tes tes lengkap di kamera apa namanya Mi 10 dan juga Mi Note silahkan komen di bawah sampaikan komentar di bawah ingin untuk saya compare videonya dari kelas yang bisa jeput jawaranya 64MP Pixel VS ya Mi 10 sih memang kalau dibilang compare enggak 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 banding enggak imbang tapi siapa yang butuh silahkan nanti saya akan bikin videonya kita gabungkan nanti di yang apa namanya full review dari terkait kameranya kalau saya sendiri memang suka dari desain curve layarnya ini curve ini bagus oke kelihatan lebih mewah gitu ya oke sampai jumpa di video-video selanjutnya sampaikan pendapat anda komentar anda di bawah and bye-bye